wafirqatun iqtarru bilhajj nah ini lebih berat dan sekelompok orang di zaman imam ghozali belum ada kejadian sekarang tertipu karena persoalan haji dan umroh nah ini masalah yang ada disini lain cerita ya zaman-zaman sebelum corona jadi corona ini ada hikmahnya pak eksploitasi jamaah dengan alasan dakwah atau alasan ziarah suci ziarah tempat suci umroh kebaitullah itu kemudian berhenti dan sebelum itu Allah sudah kasih kode banyak travel-travel yang ngapain? belum tutup menipu itu teguran dari Allah pak orang di travel itu ustad-ustad loh pak ya gak? ustad-ustad teman-teman saya juga tapi si ustad ini dia eksploitasi oleh orang-orang yang mafia-mafia umroh ini dia tahu cara bikin duit disitu si ustad kan karena wah ini tempat haram nih ya masih adalah haram nih eksploitasi jamaahnya maka si ustad sering dia detenin oleh orang-orang ya kalau saya dulu hampir tiap bulan pak sebulan itu berapa kali orang datang ke kita karena tahu kita ada jamaah walaupun jamaah saya gak banyak ya ada murid lah kenapa? wah ini bisa jadi objek kan nih gitu jadi orang-orang travel itu kalau ngeliat ustad wah ini mangsa nih bisa di eksploitasi nih alasannya nanti kerjasama ayo ustad kita bergerak di dawah ya sebenarnya sah-sah aja kita buat travel untuk memberangkatkan orang penyumbuh bagus gak? bagus tapi kalau eksploitasi gimana? orang udah berangkat berangkat lagi berangkat berangkat lagi akhirnya jamaah itu sibuk dalam ritual pribadi dia bolak-balik umroh tapi tetangganya radius 10 rumah itu ada yang kelaparan ini umroh apaan begitu? ya percuma percuma begitu ya haji tiap tahun tapi orang sekitarnya kemudian kemiskinan hal yang masih kejadian yang dulu sekarang apa? sekarang kan ada nih ini kita terjemah bebas alas sekarang aja pak umroh dulu bayar belakangan ada gak? nah itu bagi saya gak syarih jadi tolong para travel-travel itu di skip aja jangan buat program begitu lagi itu berbahaya nanti duit diputarnya di kooperasi di kooperasi kita gak pakai perbankan nanti kan perdebat lagi ribawi penggakkan jadi repot pak nanti ada orang pergi haji kalau dulu dia belum menyelesaikan kezoliman dia kepada orang dia pernah menzolimi ngambil harta orang nah disini maksudnya dia punya utang belum dia bayar ini kasus lama kalau sekarang umroh dulu baru kan repot MUI mendiamkan kali ya apa sudah ada fatwanya saya yakin sudah ada fatwanya saya rasa gak boleh itu mesti minta ridho ke orang tua kalau orang tua dia meninggal ziarah ke kuburnya mencari bekal yang halal dan yang paling anehnya mereka melakukan itu setelah haji yang pertama disebut haji islam hajatul islam berarti ini haji sunat apa haji enggak haji sunat kalau kita tanya jawabannya apa rasanya haji yang dulu umroh yang dulu belum sempurna rasanya rasanya itu ini kata kunci ini syetan main disitu berarti dia ibadah dengan perasaan perasaan yang tidak jelas dari mana sumbernya disitulah tipuan syetan bahaya gak nih ya sangat-sangat berbahaya maka dengan adanya corona ini teguran bagi kita semua ya ini teguran bagi kita semua nah juga sama nih bapak nih kalau umroh bayar agak mahal dikit tau-tau hotelnya gak sesuai dengan ekspektasi kita dan jaraknya agak sedikit jauh padahal gak jauh-jauh amat ngamuk-ngamuk gak disitu ngeliat orang ngamuk gak disitu ya saya juga lihat temen saya ngamuk tahun 2014 maja Allah katanya VIP VIP apaan gitu ngomongnya akhirnya dia pasangan istrinya udah bolak-balik dia gak cuma umroh pertama habis itu dia gak selan lagi ngerokok aja kerjaannya hatinya ngurung dulu setiap hari itu kesel jadi pergi ke sana ngomel-ngomelin orang kerjaannya ditambah di rombongan kita ada yang bahlul dikit pak bahlul bawa istri dua istri dua atau satu ya itu santai aja dan orangnya suka nguji orang lain gue loh kaya gitu nguji orang lain sekitar dia yang lain kan tersinggung-tersinggung pak kalau kita ngerti orangnya agak bahlul-bahlul dikit ya biasa istrinya tiga pak mantap ustadz aja kalah nah ini kalau nanti haji kalau nanti umroh ya mau dapat tempat apa aja terima pak bahkan kalau perlu niru ibnu omar ibnu omar ini gak berani tinggal di sekitar tanah haram dia tinggal dibuat kemah sendiri di belakang di arona masjid aisyah itu agak kesananya dikit masih jauh gak tuh masih jauh pak kenapa ketika ditanya saya tidak pantas tinggal di dalam haram tanah haram karena sedikit hati ini berdosa menyimpang dari Allah itu Allah memandangnya besar kira-kira meskipun banyak haji umroh setiap hari itu udah puluhan ribu orang berangkat dari Indonesia aja gak tau berapa puluhan ribu ya lima ribu sampai berapa belasan atau dua buah puluh ribu saya gak tau ya sempat itu boom itu mereka yang ngomel-ngomel setiap hari juga banyak apalagi orang Indonesia kalau gak makan nasi gak makan waduh ngomel lagi makanannya gak enak gitu ngomongnya belum lagi mau tauifnya tidak bisa melayani semuanya ngomel lagi begitulah terus akhirnya apa yang terjadi perjalanan haji dan umroh yang ada selama ini betul-betul gak diterima sama Allah susah kok Allah mau terima itu gimana mau terima orang begitu semua giloran sampai di apa tempat tawaf mulai yang bening-bening orang India orang orang Turki pengen pengen ngadu aja kita biar bergesekan sama tubuh mereka ini kan godaan-godaan lain banyak-banyak masalah ya maka walaupun corona ini mengancam ekonomi kita tapi di satu sisi Allah sudah memutus mafia-mafia akhirat ini mafia-mafia ibadah dan temen saya ngomong gini dia dia seorang mutawif tamatan timur tengah juga 4 tahun di timur tengah 4 tahun bolak-balik Mekah Madinah Indonesia bawa jamaah apa katanya tahu gak ente saya selama tawaf bawa orang 4 tahun itu gak ingat Allah gak ingat Allah Akbar ingatnya apa dolar 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 jadi kalau ada jamaah sedikit kayaknya agak charming charming kayaknya duit banyak nih pelayanannya agak dikuatkan itu pengakuan dia sampai kemudian dia bertemu guru alih zikir memimbing dia supaya tidak dolar lagi tapi Allahu akbar baru pas Allah akbarnya itu yang ngomong ustaz lho pak ya elasi dia ngaku begitu sama kita apalagi kita gak jelasin nih jadi kalau tinggal di Mekah Madinah jangan pernah kesel sama orang jangan pernah benci sama orang ngeliat ada yang aneh jangan kesel juga sama orang askar askar ini kan kasar-kasar ngomong sama kita emang dia ngomong begitu emang perintah dan tugasnya begitu gak usah kesel pak biarin aja jadi kita ngeliat aneh-aneh dan inget kalau tinggal di Mekah jangan beramal dengan amalan orang-orang yang ada di Mekah karena belum tentu orang di Mekah itu orang alim ini pesan Imam Nawi beramal itu ngikutin ulama bukan ngikutin orang Mekah ya wah ini masih banyak nih pak udah dulu deh udah 60 jadi bapak salam berkara Allah ujian pada ahli taat ini beragam dan itu semua bisa menimpa kita semoga kita terjaga dari tipuan tipuan ini ini sebabnya satu kalau dia ingin pamer berarti riak di kolbunya Mas Umah belum disembuhkan kalau dia tadi ngamuk-ngamuk di Masjid Haram berarti dia kiber dia merasa sombong dia merasa pengen dilayani ini yang harus dibenerin sebelum ke sana ini yang dimaksud hajikan kolbumu sebelum haji itu maksudnya itu umroh umroh itu artinya kemana memakmurkan makmur makan kolbumu dengan menyebut nama Allah sebelum kamu memakmurkan umroh itu maknanya tawaf dulu di kolbumu sebelum kamu tawaf di kaabah wukuf dulu dalam pikiranmu dalam jiwamu sebelum kamu wukuf di arafah itu maknanya lempar dulu syaiton yang bersaran dalam jiwamu sebelum kamu melempar akabah itu pesan Imam Ghazali dalam kitab ya lebih kurang ya